Video ini didukung oleh Sekolahmu, program belajar berbasis blended learning pertama di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, ada di akhir video ya. Dalam sejarah, kamu mungkin mengenal seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dari karyanya Mona Lisa dan The Last Supper, atau mungkin Michelle Angelo dengan karyanya Patung Pahat yang diberi nama David. Kamu juga mungkin mengenal ilmu terkenal seperti Galileo Galilei atau penulis-penulis seperti Niccolo Machiavelli dan Dante Alghieri. Semua tokoh ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka hidup dalam suatu periode yang dijuluki dengan zaman Renaissance. Selain itu, zaman ini juga dikenal dengan nama abad pembaharuan. Zaman Renaissance merupakan masa peralihan sekaligus pergerakan budaya dari abad pertengahan hingga ke zaman modern dalam sejarah di benua Eropa. Masih menjadi perdebatan panas mengenai apa yang menjadi faktor utama yang memicu terjadinya zaman Renaissance. Salah satu dari teori yang banyak didukung oleh sejarah modern adalah migrasi dari para cendikiawan Yunani ke benua Eropa. Bagaimana bisa cendikiawan ini menyulut pergerakan budaya sebesar Renaissance? Apakah yang menyebabkan migrasi ini terjadi? Di abad ke-15, Konstantinopel adalah ibu kota dari Imperium Rawawi Timur. Di abad tersebut, Rawawi Timur sudah jauh dari masa kejayaannya. Apakah penyebabnya? Ada begitu banyak faktor seperti perebutan kekuasaan dan perang saudara yang tidak ada habisnya, wabah penyakit, dan kesalahan pengambilan kebijakan yang semua itu berkontribusi melemahkan Rawawi Timur dalam menghadapi masa-masa abad pertengahan yang penuh dengan berbagai konflik. Tahun 1204 Masehi, sekelompok pasukan perang salib menggunakan jasa Republik Fenisia untuk menyebrang dan menjalankan misinya. Namun karena pendanaan yang sangat terbatas, pasukan itu terpaksa harus menjalankan misi dari Enrico Dandolo untuk menjarah kota Konstantinopel. Sekalibun Rawawi Timur bisa bangkit kembali, namun serangan itu bersama dengan serangkaian wabah yang menyerang telah membuat penduduk yang tinggal di Konstantinopel menjadi sangat berkurang. Tidak mengherankan jika pada tahun 1453 Masehi, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Sultan Mehmed de Conqueror. Di balik tragedi penjarahan dan kejatuhan kota Konstantinopel, terdapat beberapa dampak yang terjadi secara tidak langsung. Salah satunya adalah migrasi para cendikiawan Yunani menuju berbagai negara di Eropa. Sebagian besar dari cendikiawan ini memilih untuk bermigrasi ke Italia, khususnya ke kota Florence, di mana dari tempat asalnya, para cendikiawan ini membawa ilmu-ilmu zaman klasik yang hilang dari Eropa setelah jatuhnya Romawi Barat. Bersama dengan ilmu pengetahuannya, mereka termasuk yang memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat di Eropa, khususnya dalam bidang filsafat politik dan linguistik. Studi bahasa latin dan Yunani kuno juga semakin meningkat. Hal ini mendorong ditemukannya karya-karya dari zaman Romawi dan Yunani kuno yang sempat hilang, seperti karya dari Protagoras, Cicero, Plutar, dan Taktikus. Perkembangan pesat ini memicu pergerakan budaya masyarakat dari seni, literasi filsafat, politik, agama, dan teknologi. Dari Italia, revolusi ini mulai merambat ke negara-negara Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Jerman. Walau demikian, pengaruh terbesar dari abad Renaissance mungkin adalah peralihan konsep budayaan Eropa yang tadinya didominasi oleh ideologi hak ilahi monarki menjadi lebih mengarah pada humanisme dan rasionalisme. Hal ini tidak terjadi secara serentak, melainkan melalui sebuah proses yang sangat panjang. Konsep awal dari humanisme sendiri sebenarnya dapat dikatakan sebagai hasil pengembangan konsep di masa Romawi kuno, yaitu humanitas. Humanitas sendiri sangat dipengaruhi kebudayaan Yunani kuno. Bahkan salah satu filsuf Yunani kuno yang bernama Protagoras pernah menjabarkannya dengan menyatakan manusia adalah tolak ukur dari segala hal. Beberapa cendekiawan Yunani yang tercetat bermigrasi ke Italia adalah John Argylopoulos dan Demetrios Chalkokondiles. Kedua tokoh tersebut seringkali diundang untuk mengajar di Florence, Padua, Milan, dan Roma. Renaissance adalah zaman yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Berbagai penemuan dan pemikiran di zaman itu berhasil merubah sejarah untuk selama-lamanya. Dengan membangkitkan pemikiran di zaman klasik, para pemimpin semakin memperdulikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan dukungan nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk menjadi lebih maju. Keluarga Medici, di bawah kepimpinan Lorenzo de' Medici, tercatat berhasil mengembangkan kota Florence menjadi kota kebudayaan. Sedemikian baiknya, sampai-sampai membuat kotanya menjadi destinasi utama para cendikiawan Yunani. Pada akhirnya, berbagai hasil inovasi dan pemikiran ini bukan hanya berguna bagi masyarakat di kota dan negaranya, melainkan juga berguna bagi masyarakat di seluruh dunia bahkan sampai hari ini. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Inspek History dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang sudah menonton video ini, ada biaya siswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu bermakna untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa subscribe ke channel sekolahmu dan follow akun media sosial lainnya ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax